Jangan sampai ada provokasi yang masuk ke dalam bahaya kita Selaku pendiri bangsa ini Al-Fatiha Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Memberkati kita Kita meminta kepada Menteri Tenaga Membuat Membuat Tahun 2 tahun ini Buatan anjir 6 tuntutan 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 Tentang cipta kerja 2. Cabut Permanentary Threshold 4% suara sah nasional Dan cabut Presidensial Threshold 20% suara sah nasional Yang ketiga adalah sahkan RUU PPRT Yang ketiga sahkan RUU PPRT Perlindungan pekerja rumah tangga Dan hostum Tolak hostum Tolak hapus Kita minta hapus outsourcing Dan tolak upah murah Jadi hostum Hapus outsourcing Tolak upah murah Akan kita kampanyekan terus Yang keempat adalah terkait dengan Tolak RUU Kesehatan Yang kelima adalah tentang reforma agraria dan kedaulatan pangan Anti-impor Yang keenam Pilih calon Presiden 2024 Yang pro-buru Dan juga Kelas pekerja Terhadap hostum Hapus outsourcing Tolak upah murah Dengan adanya Omnibus Law Membuat outsourcing seumur hidup Dan negara ditempatkan sebagai agen outsourcing Pemerintah mewakili negara yang menyatakan Ini boleh pekerjaan outsourcing Ini tidak boleh pekerjaan outsourcing Ini apa negara kok ditempatkan sebagai agen modern slavery Dunia itu menyebut outsourcing precarious work adalah modern slavery Budak 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 modern Perbudakan modern Kok negara menjadi agennya Berita terkini mengenai